Intro Buya Yahya menjawab Buya Yahya menjawab Anda harus faham ya Kebaikan seseorang itu Kalau kita Kita akan menjadi hebat Hebat dan hebat Kalau orang mau berbuat jahat pun Kita masih bisa prasangka baik Akata menjadi jahat Jelek-jelek Kalau orang ingin berbuat baik pun Kita prasangka buruk Hendaknya Anda berbenah Artinya mungkin sisi lain Anda punya kebutuhan pribadi dengan istri Anda Mungkin Tapi di saat mertua Anda Menghendaki istri Anda tinggal di sana Itu jangan Anda melihat sisi Istri Anda tidak boleh kepada Anda Sisi kasih sayang Mungkin itu anak pertama bagi istri Anda Seorang ibu kadang melihat Anaknya melahirkan itu kepikiran Pengennya dirawat di rumahnya Mestinya Anda beruntung punya mertua seperti itu Mestinya seperti itu Mohon ditata hati Anda Jadi kalau Anda Masya Allah Ini jangan membuat permusuhan dengan mertua Ini kadang kita sebagai seorang menantu Seorang anak Berlaku orang tua Kadang-kadang kita Kita prasangka Pasangkai dengan prasangka buruk Bukan dihajarkan istri Anda di sana Bahkan bahasanya adalah kelahiran Karena takut nanti pulang ke tempat Anda bekerja Kemudian balik lagi Mau balik lagi sudah tidak bisa Kelahirannya tanpa Ibunya Sementara ibunya sangat sayang Karena melahirkan itu tidak gampang Anda laki-laki tidak pernah berkhayal melahirkan Melahirkan itu taruhannya nyawa Jadi mohon Anda faham makna ini Sebetulnya Anda rubah hari ini Setelah Anda bertanya Anda rubah Anda harus prasangka Berterima kasih kepada mertua Anda Yang merelakan Anda bekerja Merawat istri Anda di situ Bukan merawat istri Anda Setelah melahirkan Lihat Anak baru sehari dua hari itu tidak gampang Orang melahirkan baru anak pertama Belum bisa karena Anda merawat bagaimana Mertua Anda akan melayani itu semuanya Ini kan istimewa seharusnya Jadi kadang kita itu buru-buru hati Dikotori oleh iblis Heiha mbak Allah Suami istri mertua Anda baik Tolong ditata hati Anda Anda tidak usah berpikir Membawa istri Anda tanpa izin Kalau membawa istri Mertua Anda baik-baik Bawa dengan baik-baik Hujjah dengan baik Kalau Anda mendesak Anda bicara baik-baik Tapi Anda jangan berasangka buruk Anda jangan berasangka buruk Dengar suara ini Baru Anda setelah itu lega Iya ya betul Terima kasih Akhirnya enak Anda telepon enak Tidak usah marah-marah Dan sebagainya Ya Tapi Ibu ya yakin Anda ini adalah Orang baik Berikut ini Anda berani bertanya Dan mungkin Anda menduga Kalau bakal saya tekur begini Kemudian juga kepada para orang tua Yang anaknya sudah dinikahi oleh seseorang Kasih sayang Anda pun harus Anda Pertimbangkan ya Dengan kepentingan menantu Anda Anda punya anak perempuan Mungkin menantu Anda Ada seorang laki-laki yang sangat Soleh sehingga Sangat urusan syahwat Sangat menjaga Sehingga kalau istrinya berjauhan Mungkin agak berat Mungkin Anda harus perhatikan Sisi ini Jadi kalau semuanya Saling memperhatikan Diskusi musyawrah yang baik Tidak akan ada perasangka Setelah itu Dan semuanya indah Dan semoga setelah ini Anda dengan istri indah Anda dengan mertua indah Anda dengan orang tua indah Bahagia dunia Akhirat Allah alam bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton